Dua tim Premier League, Everton dan Aston Villa, kabarnya tertarik untuk merekrut pemain muda Juventus, Samuel Elling Jr., pada bursa transfer musim panas ini. Sebagaimana diwartakan oleh Tutto Sport, Juventus bisa menjual Samuel Elling Jr. pada bursa transfer musim panas ini, lantaran Everton dan Aston Villa tertarik kepada pemain muda asal Inggris tersebut. Elling Jr. menembus skuad utama Bianconeri pada musim lalu, dan mendapatkan kesempatan bermain 18 kali di semua ajang di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Dia mencetak sebuah gol dalam laga kontra Atalanta dan memberikan dua asis di pertandingan Liga Champions kontra Benfica dan kemudian kontra Lecce. Samuel Elling Jr. telah mengalami perkembangan signifikan sejak bergabung dari Chelsea pada musim panas 2020 silam dan kini, dia menarik minat banyak klub. Juventus juga sedang disibukkan dengan penjualan sejumlah pemain seperti Weston Kenya, Denis Zakaria dan Leonardo Bonucci. Federico Chiesa kabarnya menjadi salah satu pemain yang mendapat tawaran menggiurkan dari Arab Saudi. Namun, dia menolaknya karena ingin membantu Juventus untuk bangkit. Sang penyerang timnas Italia berusia 25 tahun itu melalui musim lalu dengan banyak absen akibat mengalami cedera pada Januari 2022 lalu. Dia kesulitan untuk menjaga kondisi kebugarannya, dan hanya bisa mencatatkan total enam penampilan sebagai starter di seri A pada musim lalu. Meski begitu, Federico Chiesa tetap memiliki banyak peminat. Kabar yang beredar sebelumnya bahwa Juventus bisa menjual dirinya dan Dusan Vlahovic jika mendapatkan tawaran yang layak, mengingat masalah finansial yang sedang dihadapi oleh klub Raksasa Turin itu. Klub-klub Premier League seperti Newcastle United dan Liverpool telah disebutkan sebagai calon pelabuhannya. Namun nyatanya ada tawaran juga dari klub-klub Arab Saudi. Tutosport menyebutkan bahwa setidaknya ada empat klub Arab Saudi, yaitu Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ithihad, dan Al-Nasli yang menawarkan kontrak berdurasi tiga tahun dengan upah 20 juta euro per musim kepadanya. Namun, Chiesa menolak tawaran tersebut melalui sang agen. Dia tidak berniat untuk berbicara lebih lanjut mengenai hal ini. Chiesa kabarnya berusaha untuk kembali kepada kondisi kebugaran terbaiknya untuk membuktikan dirinya pada musim ini sekaligus menebus minimnya kontribusi kepada Juventus pada musim lalu. Gleison Bremer mengonfirmasi bahwa dirinya sempat mendapatkan penawaran untuk membela klub Premier League, namun sang pemain memutuskan untuk tetap bertahan mengingat sang pemain telah menyatakan komitmennya dengan Juventus. Sementara Chelsea, Tottenham dan Manchester United telah dikaitkan dengan transfer defender asal Brazil tersebut yang dibanderol 50 juta pound di bursa transfer musim panas ini. Gleison Bremer menuturkan bahwa dirinya menolak untuk pindah ke Inggris pada bursa transfer musim panas ini. Dia memutuskan untuk bertahan karena ingin memenangkan trofi bersama Bian Connery. Premier League merupakan liga yang penting, namun saya ingin bertahan di Juve, klub terbaik di Italia. Saya ingin melakukan yang terbaik di sini, Anda tidak pernah tahu tentang masa depan, namun saat ini saya hanya memikirkan Juve. Ujarnya seperti dikutip La Gazeta dello Sport. Bremer juga bertekad membantu Juventus kembali ke papan atas Eropa setelah dihantam skandal musim lalu yang membuat mereka tanpa trofi. Ia menambahkan, saat Anda berada di Juve, Anda selalu berharap untuk menang. Kami sedang dalam tahap membangun dan langkah pertama adalah kembali ke Liga Champions. Kemudian kami akan lihat di musim berikutnya, mungkin kami akan memikirkan tentang Scudetto. Terima kasih telah menonton!